Pemisah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperingati hari kesiap siagaan bencana di lapangan SESKO AU di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat Pagi. Pemilihan latihan kesiap siagaan bencana di Lembang dilakukan terkait dengan potensi ancaman sesar Lembang yang sangat aktif. Kurang lebih seribu reloan dari berbagai wilayah di Jawa Barat mengikuti latihan kesiap siagaan bencana di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat Pagi. Hari kesiap siagaan bencana merupakan inisiasi dari BNPB yang bertujuan untuk membudayakan latihan secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiap siagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo mengatakan pemilihan latihan kesiap siagaan bencana di Lembang dikarenakan potensi ancaman sesar Lembang yang sangat aktif. Berdasarkan data yang diterima dari BMKG dan Geologi Kepala BNPB Doni mengungkapkan, setiap tahunnya ada pergeseran sekitar 0,5 cm, sehingga seluruh komponen masyarakat harus siap menghadapi kemungkinan terburuk dari sesar Lembang. Kemudian yang kedua, kenapa Lembang dipilih sebagai tempat latihan kesiap siagaan? Yang pertama, sesar Lembang ini termasuk salah satu sesar yang sangat aktif. Kalau tidak salah, data yang saya peroleh, ya BNPB memperoleh data dari BMKG dan juga dari Badan Geologi, setiap tahun itu ada pergeseran sekitar 0,5 cm, artinya sekitar 5 mm. Pemerintah Provinsi akan menyiapkan kurikulum kebencanaan ke sekolah-sekolah dan sosialisasi tiga patahan yang mengancam Jawa Barat. Sangat berkepentingan, karena dari seluruh Provinsi jumlah laporan kebencanaan paling tinggi adalah di Jawa Barat, hampir 1.200 sampai 1.500 laporan kebencanaan per tahun. Jadi kami sangat berkepentingan, oleh karena itu tahun ini dibawah pimpinan BNPB kita sedang menyiapkan cetak biru, ketangguhan bencana. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Indonesia termasuk negara yang menduduki peringkat paling tinggi ancaman bencana. Terdapat 11 potensi kebencanaan, mulai dari gempah, tsunami, kebakaran hutan, dan banjir. BNPB mengajak semua pihak untuk memahami potensi-potensi bencana setiap daerah yang berbeda-beda. Kesiapan strategi mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiap siagaan, hingga peringatan dini bencana.